Bupati Tanjung Jabung Barat, Safriel, selasa pagi memimpin upacara bendera dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2019. Safriel berharap insana perhubungan dapat memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras di sektor transportasi. Bertempat di lapangan kantor Bupati Tanjung Jabung Barat digelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini bertemakan Merajut Nusantara, Membangun Bangsa Bakti Nyata Insan Perhubungan, Untuk Indonesia Unggul, Indonesia Maju. Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Amir Sakib, Usur Volkop Indah, para Kepala OPD, TNI, Polri, dan ASN lingkup Tanjung Jabung Barat. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Barat Safriel berharap peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk koreksi atas kinerja sektor perhubungan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Safriel menyampaikan sektor perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, Bupati Safriel berharap insan perhubungan dapat memperkuatkan balik komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras di sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di akhir sambutannya, Safriel berharap peringatan Hari Perhubungan Nasional dapat dijadikan sebagai wahana meningkatkan prestasi, yang memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta membadikan semangat pembangunan transportasi di seluruh pelosok tanah air, termusus di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Arhuk Nas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali terhadap kinerjaan kita dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan, serta menyandungkan persepsi dan tekan kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyebut baik tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2019, yaitu Merajut Nusantara Membangun Bangsa, wakti nyata ilisan perhubungan untuk Indonesia unggul, Indonesia maju. Untuk mempresentasikan bagaimana seluruh elemen kementerian perhubungan dan seluruh stakeholder bersama-sama secara nyata membangun konektibilitas yang sederhana sudah menunjukkan transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat penggunaan transportasi di seluruh Indonesia.